Soal Galih Giranjar minta damai, virus Arafik mengatakan maaf ya Dilansir mata-mata.com Galih Giranjar, Fablo Binoa dan Ray Utami pernah ungkap keinginannya untuk mediasi alias damai dengan pihak virus Arafik terkait kasus video ikan asin Ketiganya diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dan jemploskan ketahanan polda Metro Jaya Ditanya soal ajakan damai, virus Arafik ogah berkomentar Buru-buru aku, kata virus Arafik kepada wartawan sambil terus berjalan meninggalkan awak media Dicara terus, anak mendiang penyanyi danggut Arafik tersebut masih saja bungkam Maaf ya, hujarnya pelan Saudara virus Arafik Rani lewat Instagram story-nya menyatakan secara tegas tak akan mencabut laporan di polisi Insya Allah, gak ada cabut-mencabut laporan Hukum harus ditegakkan dan tetap berjalan ungkap akun Rani Fahad Arafik yang kemudian direpos akun virus Keluarga virus Arafik juga sepertinya tak peduli dengan omongan pihak lain terkait laporan mereka ke polisi Ini karena mereka punya alasan khusus terkait laporan virus Arafik ke polisi yang menjerat Galih Ginanjar Fablo Benua dan Rai Utami Terserah mereka mau ngomong apa, kami tetap menegakkan keadilan terkhusus keadilan untuk harga diri dan kehormatan perempuan yang telah dirampas tegas Rani Seperti diketahui Galih Ginanjar, Fablo Benua dan Rai Utami sudah ditahan pihak polisi dan berstatus tersangka atas vlog ikan asin Vlog itu menjadi masalah karena virus Arafik merasa dipermalukan di sana hingga akhirnya melaporkan polisi Terima kasih telah menonton!